Musik Pendeta Lipius Beniluk, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Tanah Papua Mengharapkan dan menghimbau semua tokoh-tokoh lintas agama di Tanah Papua Untuk menjaga kerukunan umat beragama di Tanah Papua Perlu kerja keras Oleh karena itu, semua tokoh-tokoh lintas agama memasuki tahun 2020 Perlu mempersiapkan diri dengan khutbah-khutbah sesuai dengan ajaran agama masing-masing Khutbah-khutbah yang dimimban tidak boleh ada provokasi umat untuk konflik antara umat beragama Itu pertama Kedua, semua tokoh lintas agama di Tanah Papua bersama-sama menjaga provokator-provokator Yang merusak di Tanah Papua menggunakan simbol agama-agama tertentu Radikalisme yang sedang berkembang atau sedang tumbuh di bumi ini Perlu dijaga Radikalisme menggunakan nama agama Tidak boleh suhu di Tanah Papua Oleh karena itu, Ketua FKUB Provinsi Papua Mari kita masing-masing menjaga umat kita Dengan ajaran-ajaran yang sehat Khususnya tokoh-tokoh agama dari umat Kristiani Mengutamakan ajaran Yesus Kristus Tuhan Karena ajaran Yesus Kristus sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing Karena Yesus membawa damai Yesus membawa kasih Yesus membawa bersatuan dan kesatuan Antara umat beragama Yesus tidak membawa agama Itu sebabnya Saya sebagai Ketua FKUB Tapi juga sebagai pendeta Mengharapkan semua umat Kristian jadilah contoh Jadilah teladan Di atas Tanah Papua Tuhan memberkati Dan akhirnya Saya sampaikan Selamat Natal bagi umat Kristiani 25 Desember 2019 Dan selamat menyongso Tahun baru 1 Januari 2020 Tuhan memberkati kita semua Salam kerukunan Rukun, rukun, rukun TadaSani Sampai jumpa Jika Jika Sampai jumpa Jika Terima kasih.